Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita langsung saja untuk materi operasi teknik kimia. Satu, ya. Tadi sampai di halaman 163, ya. 163, bukan 163, sebenarnya 162, yang menjelaskan tentang scale up. Sekarang, mau menjelaskan yang ada di halaman 163, tentang contoh soal. Oke, tadi kan sampai sini, ya. Sekarang, ke arah sini. Jadi, di sini ada contoh soal tentang scale up sistem pengaduk turbin. Nah, di sini, contoh ini adalah sebuah sistem pengadukan yang ada, adalah sama seperti yang diberikan di contoh 3412 untuk sebuah turbin bilah datar. Kamu bisa buka di halaman sebelumnya, ya. Terus, dengan, jadi dibilang di sini untuk sebuah turbin bilah datar dengan disk dan 6 bilah. Kondisi yang diberikan adalah, ada DT1 adalah 1,83 meter, DA10,61 meter, W10,122 meter, J1 adalah 0,15 meter, N1, itu putarannya ya, 90 per 60, ini dia katakan di sini kan, apa sih namanya, dalam menit ya, jadi diubah ke putaran per second, kan dia kalau bawaannya RPM, RPM itu rate per minute. Sedangkan kita maunya dalam bentuk second, ya. Nah, setelah itu kamu bagi 60, jadi hasilnya 1,5 putaran per second, sedangkan densitasnya, atau di sini dilambangkan Rho ya, tapi karena Rho itu tidak ada di tulisan ini, jadi saya tuliskan jadi P adalah 9,29 kilogram per meter per tiga. Dan viskositas yang dipakai adalah 0,01 pascal second. Kalau dia centipoise, silahkan diubah ke, apa namanya, ke dalam bentuk pascal second. Dan di sini kamu harus perhatikan, ini satuannya apa, dalam satuan Indonesia kah, atau dalam satuan Inggris. Karena dari tadi ada meter-meter-meter, jadi gunakan dengan si, apa namanya tuh, yang Indonesia. Tapi kalau yang, satuan internasional ya, sorry, SI. Tapi kalau misalkan dia ke fit LBF, atau LBM, itu kan bentuknya adalah yang buat standar yang, apa sih, Inggris sih ya, jadi nanti ada konversi di bagian GC ya, di LBF-nya. Karena ada faktor gravitasi. Oke, di sini karena dia dengan satuan internasional, sudah diberitahukan ini datanya. Lalu ini dibutuhkan untuk men-scale up hasil ini untuk dari, apa, untuk sebuah tangki yang volumenya 3 kali lipatnya. Jadi awal volumenya mungkin kita bilang A, terus kita mau scale up menjadi 3 kalinya ya. Lakukan hal ini mengikuti 2 proses secara objektif. Nah, yang A diminta adalah, kemana ya, di mana ya, atau kemana lah ini ya. Laju, laju, laju yang sama ini maksudnya ya, transfer masa yang dibutuhkan. D, terus kemana pergerakan cairan yang equal dibutuhkan. Oke, di sini ada solusinya. Karena H1 sama dengan DT1, berarti dia sama dengan senilai 1,83. Ini tinggal kamu cek di, apa namanya, kekaida scale up ya. Terus volume tangki originalnya itu adalah P dikalikan diameter tangki kuadrat per 4 dikalikan H1. Jadi kayak seperempat, ini kan diameter ya, diameter dikuadratkan dibagi 4. Ini kayak setengah PR kuadrat T kalau saya bilang ya. Terus di sini dikalikan H1-nya. Dan di sini dimasukkan P dikalikan DT1-nya kan 1,83 nih. Dikuadratkan, terus dibagi 4. dikalikan dengan H1-nya adalah 1,83 yang kasih tau tadi di sini. Nah, didapatkan 4,813 m43. Lalu, volume V2 itu, kata dia bilang, ada 3 kali dari volume tangki 1. Ya, tinggal kamu kalikan 3 sehingga dapatnya 14,439 m43. Terus kamu ikuti langkah dalam prosedur scale up dan pergunakan persamaan 34-8. Di mana ini faktor scale up-nya, yaitu V2 per V1 pangkatkan 1 per 3, sehingga didapatkan 1,442 R. Jadi kalau kamu mau upgrade volume dari 1 menjadi 3 kalinya, maka faktor scale up-nya atau R-nya adalah 1,442. Lalu di sini, dimensi sistem pengaduk yang lebih besar sebagaimana mengikuti. Ini mau nyari diameter tangki 2-nya adalah R, DT1. R dikalikan dengan diameter tangki 1. Jadi di sini R-nya adalah 1,442. Diameter tangki 1 adalah 1,83 m. Dikalikan dapat sekian. Terus kamu diminta mencari DA2, yaitu RDA1 kan, R dikali DA1. Sehingga hasilnya adalah 0,87962 m, itu adalah DA2. Nah, terus kamu diminta lagi mencari W2. W2 itu R kali W1. W1-nya di sini sudah ada tadi. Mana W1-nya? Oh, ini W1-nya 0,122 ya. Jadi di sini 1,442 yaitu R-nya. W1-nya adalah 0,1222. Sehingga didapatkan 0,175925 m. Nah, setelah itu kita juga mencari. Dia bilang kan untuk bagian A itu dia bilang transfer masa yang sama. Yaitu N sama dengan 2 per 3. Kamu pakai persamaan yang 3,4 strip 10. Nah, kamu bisa cek yang N sama dengan 2 per 3 tadi apa maksudnya. Kamu bisa cek di sini. Adalah untuk laju transfer yang sama. Ini sudah ada cluenya di sini ya. Adalah untuk laju transfer masa yang sama. Nah, beda kalau yang N sama dengan 1 adalah untuk gerakan cairan yang sama. Ini adalah untuk seksensi yang sama. Jadi kamu lihat closure di sini. Oke, saya balik lagi. Oke. 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 Ini saya kasih warna merah ya. Biar agak terang. Nnya adalah 2 per 3. Nah, sekarang kamu diminta mencari N2-nya adalah N1 dikalikan 1 per R 2 per 3. Ini kamu cari di equation 34 strip 10. Sehingga didapatkan 1,175 putaran per second. Sedangkan biasanya kalau menjawab itu ada RPM. Tapi kalau dalam perhitungan kita ubah ke dalam per second. Nah, jadi 1,175 kamu kalikan 60 ya. Karena kan dari second ke menit ya. Kali 60. Jadi dapatnya 70,5 putaran per menit. Terus gimana dengan J2-nya? Tinggal kamu kalikan R, kalikan J1. Sehingga dapatnya 0,2163 meter. Nah, terus kamu diminta menggunakan persamaan 34 strip 1. Dimana persamanya adalah DA. Diameter DA2, 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 DA2 dikalikan N, dikalikan Rho, dibagikan Mu. Sehingga didapatkan 8,453,10,3. Eh, 10,4 ya, maaf. Lalu, dari sini tuh kamu, apa namanya, nyari NR kan mencari number power ya. Number power itu kamu pakai bantuan ya. Pakai bantuan. Di halaman 145 ya. Pada persamaan 342, di halaman 145. Nah, di sini dijelaskan juga. Sebentar. NP itu adalah P dibagi ini ya. Di halaman, yang di persamaan 342 itu sebenarnya persamanya ini. NP sama dengan P dibagi densitas kalikan N, 43, kalikan DA5. Nah, tapi dari mana Bu number power-nya? Kamu buka di... Sebentar, ini nyari gambarnya ya. Perguna kan NP adalah 5,0. Ini kan nggak ada ya. Ini kan dari gambar ya. NRE-nya 8,453,10,4. Kita cari NRE-nya ya. Ntar, saya tulis dulu ya. NRE 8,453,10,4. Terus kita cari NP-nya. NP itu dari gambar, tau saya. Ya, dari gambar. Ntar ya, naik dulu ya. Nyari gambarnya. Kayaknya gambar yang sebelumnya deh. Nah, dari sini kamu nyari. Kamu kan sudah... Kamu nolor apa nih jenis ininya. Kita lihat lagi soal kamu. Tadi kalau nggak salah, udah saya garis bawah. Ini dia. Plate. A plate blade turbin with a disc and six blade. Kamu cek. Di halaman berapa nih? Di halaman 159 ya. Ini kan yang nomor satu ya. Nomor satu. Kriteria di sananya. Terus, kamu tadi kan dapet NRE-nya 8,45,10,4. 10,4 ada di mana di sini? Berarti kalau 8 itu... Ada sekitar sini ya. 5, 6, 7, 8. Sekitar di sini angka 8. Oke. Ini ya. Udah itu kamu kasih tarik garis ke arah samping. Nah, ini kan udah... Benar-benar. Nah, di sini tuh diperkirakan angkanya adalah 5. Ya. Jadi, saya... Turun lagi. Jadi, dapet angka 5 ini. Ini tuh dari halaman... Oh, sorry. Gambar... 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 PIF halaman 159 ya. Jadi, kamu pakai data NRE. Ya. Terus, kamu cari di situ dengan tipe... Si ini... Tipe blade-nya. Ya. Nanti kamu gariskan di sana. Nih. Nih. Oke. Sudah itu. Kita udah dapet. NP-nya adalah number powernya aja 5. Dianggapkan 5,00 lah ya di situ. Nah, sekarang kita mau nyari dayanya. Nah, rumusnya itu sebenarnya NP sama dengan... P dibagi... Densitas N pangkat 3, DA pangkat 5. Nah, ini yang ada di persamaan... 3, 4, 2. Nah, untuk mencari P ini kan... Berarti kan tinggal NP kali silang dan yang di bawah sini doang. Nah, tinggal dikalikan 5. NP-nya... Densitasnya adalah 925. 929. Lalu, N-nya adalah 1,17543. DA2-nya adalah 0,88045. Sehingga didapatkan 3977 Joule per second. Kita ubah ke dalam kilo. Berarti kan bagi seribu. Jadi, 3,977 KW. Nah, terus dia nanya lagi di sini. Daya persatuan volumennya gimana nih? Jadi, dia bilang... Terus dia bilang, yaudah P1 dibagi P1. Lalu P2 dibagi P2. Sehingga dapatnya sekian. Dan ini tuh sama ya, ibarat kata... Dengan keadaan awal sama ketika volume tangki di 3 kali lebih besarnya. Di-upgrade menjadi 3 kali lebih besarnya. Oke, di sini. Nah, di sini tuh... Ini yang ngejelasin tadi ya. Kenapa bisa dapat 5 ya. Bentar, bentar. Jadi, lupa kenapa bisa dapat sekian. Nah, sekarang kita mau ngerjain... Ini bagian bawah ya. Sekarang kita udah dapat nih angka dari... Apa namanya? Angka 0,752 ini. Nilai dari P2 per P2 adalah sekian. Adalah sekitar... Sedikit lebih rendah dari perkiraan panduan. Dari panduan. Terus dia bilang... Di sini tuh ada... Dari panduannya tuh 0,28 sampai 2. Untuk laju transfer masalah. Tadi yang ada di... Mana ya? Ada di penjelasan sebelumnya nih. Ah, yang di sini nih. Ah, ini dia. Saya merahin. Terus ini kan ada yang... Kalau ini kan pengadukan intens ya. Dia 0,82. Nah, kalau pengadukan yang kuat di 0,4 sampai sekian. Bentar, saya ubah warnanya biar nggak terlalu. Oke, ini ya. Yang dimaksud dia tadi. Oke, jadi nilai P2 per V2-nya tuh ada di sekitar ini. Dan itu lebih sedikit dari perkiraan-perkiranya tuh antara 0,8 sampai 2,0. Jadi itu lebih kecil. Oke, terus sekarang yang di bagian B kita diminta... Pergerakan cairan yang sama. Kalau pergerakan cairan yang sama. Kamu cek di sini. Ya. Bukan, oh ini dia. N1 untuk pergerakan cairan yang sama ya. Aduh, ngasih highlight maksudnya nih ya. Biar paham. Nah, kalau pergerakan yang sama tuh N-nya sama dengan 1. Ya itu di alamat 162 ya. Biar nggak lupa maksudnya ya. Nah, di sini kamu cari lagi N2-nya. Karena kalau yang tadi kan sudah nih nyari N2. N2 untuk poin A. Sekarang N2 untuk poin B. N2 itu adalah N1 dikalikan dengan seper R N. Paket N di sini. Nah, di sini N1-nya tuh 1,5. Terus R-nya 1,442. Nnya tuh 1 sehingga didapatkan 1,0402 putaran per detik. Nah, tolong diubah putaran per detik itu ke dalam RPM. Nah, setelah itu mencari P2. P2 itu mencarinya dengan number power. Ya. Dikalikan densitas N3 x DA5. Nah, di sini kamu nyari dulu... Kita mau nyari number power. Itu butuh NRE. Ya. Karena kita pakai kurva yang ada di halaman berapa tadi? 1,5,9. Nah, nyari dulu NRE-nya. NRE-nya dari mana? Dari sini ceritanya. Ntar dulu ini kok jadi beda-beda. Eh, kayaknya ada yang salah. Ini NRE-nya DA2 pangkat kuadrat. Pangkat kuadrat. Ya, pangkat kuadrat. Dikuadratkan. Dikalikan N2 dikalikan densitas per mu. Sehingga didapatkan hasilnya NRE-nya 7,4819,4304. Nah, dari angka ini kamu pakai itu yang di halaman... Ini PDF ya. Ini yang di halaman 1,59. Ya, untuk NP. Nah, sehingga didapatkan NP-nya itu 5 ceritanya. Ya, kamu bisa coba di sana kan 7,4 ini ceritanya kan ya. Ini kan, aduh. Kali 10 pangkat, 4. Ya, kamu balik lagi ke halaman yang tadi ya. Di kurva 1,5,9. Berarti didapatkan NP-nya 95. Nah, ketika dapat NP-nya 5, sekarang cari dayanya. Yaitu 5, kalikan ini 9,29, kalikan 1,0404,3 dari sini. Ya, berarti ini nggak diubah ya dalam RPM per menit ya. Terus dikalikan dengan 0,8802. Sehingga didapatkan 2759 J per second. Atau 2,757 KW. Terus kamu nyari dong perbandingannya P2 per V2-nya. Karena V1-nya sudah ada di sini. Nah, didapatkan 0,1909. Yang awalnya sebelum di-scale up, itu 0,2752. Arti katakan ini lebih besar ya dibandingkan ini. Jadi, ketika di-scale up, malah kebutuhan dayanya lebih kecil. Perbandingannya ya. Oke, untuk yang ini, sampai di sini dulu. Nanti lanjut lagi ke materi waktu pencampuran bagi cairan yang bercampur. Terima kasih atas waktunya. Dari materi agitator and mixing and requirement power. Sampai jumpa lagi. Terima kasih atas waktunya dan selamat pagi.